Hal ini seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bonebulongo Ishak Toma pada penutupan kegiatan TMMD ke-99 Rabu kemarin. Ishak mengatakan jika pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan ke kecewatan Pinogu yang masih terisolir. Ditambahkan ishak pemerintah nantinya akan melibatkan TNI dalam program bakti sosial yang fokusnya pada pekerjaan akses jalan Pinogu dan direncanakan seluruh akses jalan rampung dikerjakan di tahun 2019 nanti. Terima kasih.